Oke, selamat datang kembali dan disini ada kabar terbaru soal UTOTS yang mana ternyata di update-an terbaru di akun resmi dari EA Spot of Viva Mobile disini Ada keterangan yaitu sudah hampir waktunya untuk yang terbaik dari yang terbaik Ultimate Team of the Season akan diluncurkan Selasa ini Wow, akan diluncurkan di hari Selasa Sangat menarik ini guys ya Mengingat untuk saat ini belum ada pemain yang diluncurkan apakah benar di hari Selasa ini akan dirilis atau hanya bocoran pemainnya saja Dan baru dirilis di hari cuma nanti atau bagaimana Ya patut kita nantikan karena ini untuk bentuk kartnya cukup lumayan ya sangat bagus ya guys ya Ini gambar emas, blink-blink emas tentunya Nah jadi disini hingga saat ini untuk persiapan yang kalian lakukan apa apakah beli tumbal atau mempersiapkan koin karena kalau beli bahan exchange ataupun bahan pertukaran hingga saat ini ya gue sendiri Rugi beberapa juta bahkan disini gue beli Rafael Leao yang katanya ya ya bukan katanya sih gue dapat lihat sendiri juga Akan masuk ke dalam sekuat UTS tapi untuk saat ini harganya ya gak tau juga gue Belum cek dan ternyata ada di pas ya guys ya baru tau juga gue setelah beli di harga 70 juta ternyata ada di pas Ya gak apa-apa rugi beberapa juta beli 3 biji juga gue Nah disini harganya sudah turun di angka 60 juta Untuk persiapan UTS ini ya lebih baik siapkan koin saja daripada kalian siapkan tumbal pemain Karena apa ya karena untuk fixnya bagaimana cara mendapatkannya memang belum dibocorkan guys ya meskipun ada bocoran sudah sejak pertama kali release event TOTS ini Sudah ada info cara mendapatkan pemainnya dengan mengumpulkan beberapa bahan tapi ya lebih baik Kumpulkan koin saja yang sudah pasti ya guys ya kalau murah langsung kita beli di pasar saja daripada exchange Yang mana untuk saat ini seperti ini ini untuk pemain UTS OVR 113 hingga 115 bisa kita dapatkan dengan berbagai macam pemain Yang belum di infokan ini dari satu negara atau bagaimana kita lihat di hari Selasa ini Di hari Selasa atau di hari Labu biasanya selisihnya satu hari Ya ternyata lebih cepat ya guys ya biasanya di hari-hari Kamis dan Jumat Sabtu sekarang malah di hari Selasa Di percepat apakah ini tanda-tanda biar tidak ada penimbun seperti yang kita ketahui bersama ketika ada event baru Selalu market ya bisa kita tebak biasa selalu biru beberapa saat kemudian ada penimbun dan kembali memerah dan dijual kembali Dengan harga tertinggi ya seperti itulah siklus dari event baru yang biasanya terjadi ya guys ya Oke hingga saat ini apa yang kalian persiapkan untuk event UTS yang direncanakan akan diluncurkan di hari Selasa ini Di hari Selasa guys ya bukan di hari hari biasanya di hari Jumat Sabtu tapi di sini hari Selasa Apakah beda waktu satu hari apakah di kita hari Rabu atau juga di hari Selasa Mengingat untuk beberapa event besar juga akan segera berakhir Ambil contoh event UCL yang kurang beberapa hari lagi memang Nah di sini kurang 4 hari lagi untuk event UCL Event pemutus rekor juga 4 hari lagi Perceranaan pahlawan juga akan diperbarui Entah diperbarui atau berakhir Harusnya jadi diperbarui sih ini Karena sama juga di hari Jumat nanti akan berganti pemain Nah seperti ini Patut kita nantikan di hari Jumat ini banyak sekali perubahan dan juga banyak sekali update-an terbaru ya guys ya Ya saat ini jadi ya saran dari gue siapkan coin saja Daripada siapkan pemain tapi Akhir-akhirnya zonk sama seperti gue Lebih baik siapkan coin Kita beli ketika sudah ada bocoran resminya Bagaimana untuk cara mendapatkan Dan apakah harganya murah untuk pemain UTOTS ini Kalau mulai beli saja di pasar ya guys ya Gimana menurut kalian Apakah sudah Apakah yang sudah kalian persiapkan untuk menyambut event UTOTS ini Apakah beli tumbal atau Hanya mengumpulkan coin Bisa komen di bawah guys ya Kita nantikan update-an terbaru Kalau nggak besok ya di hari Rabu Hari Selasa Rabu Kemungkinan akan dirilis versi Book Global Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.